Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, diskusi media dan diskonfren pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Yang saya hormati Prof. Dr. Sukowiono sebagai PLT Ketua APHTN Han dan juga Koordinator Steering Komite Prof. Susi Dwi Harmiyanti dan di sini membersamai kita ada beberapa orang dari Steering Komite, saya sapa dulu ada Pak Jimmy yang wabili dari Maluku, ada Bapak Yahya Ahmad Zain dari Kalimantan Utara dan juga ada beberapa teman dari Kalimantan Timur. dan saya lihat hari ini sudah datang, saya ucapkan selamat datang dan bergabung rekan-rekan media. Saya lihat sudah bergabung di sini ada dari Kolran Kalim, Kalim Tudai, SSJN, Diksi, dan Media Etam. Mudah-mudahan nanti akan menyusul media berikutnya. Saya hari ini mewakili teman-teman Panitia Pelaksanaan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang akan kita selenggarakan nanti tanggal 3-4 Februari 2021 di Samarindang. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kami, Panitia Pelaksanaan APHTN Kalimantan Timur dipercaya dalam Rakernas APHTN di Borontalu untuk menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional APHTN 2021. Insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan bukan hanya sekedar mencari pemimpin baru bagi organisasi besar ini, tapi lebih dari sekedar itu adalah regenerasi dan lebih dari itu lagi karena berkumpulnya para pemikir-pemikir hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Indonesia ini diharapkan menghasilkan sesuatu, menghasilkan hal yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Indonesia ini. Maka dari itu Munas 2021 ini juga memilih tema di mana tema yang kita angkat pada tahun ini adalah penguatan sistem perundang-undangan dan hubungan pusat daerah di Indonesia. Panitia berserta steering committee tentunya memiliki alasan mengapa tema penguatan sistem perundang-undangan dan hubungan pusat daerah ini menjadi tema besar dalam musyawarah nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Berkait dengan substansi hal ini mungkin nanti Prof. Susi bisa menyampaikan hal tersebut karena sejatinya Kalimantan Timur juga menjadi penyambung lidah begitu dari daerah-daerah lain yang juga ingin bermunas bahwa akan banyak pemikir-pemikir dari HTN dan HAN ini yang akan memberikan sumbangsi pemikiran sehingga sebenarnya Munas ini adalah puncak dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan berupa webinar Pramunas di tiga wilayah. Tiga wilayah kemarin telah kami laksanakan di tanggal 26, 27, dan 28. 26 di wilayah barat yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Sumat Utara berserta teman-teman dari provinsi-provinsi di wilayah barat dan di wilayah tengah dilaksanakan di Universitas Mula Warman bersama teman-teman dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara begitu juga berakhir di Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Universitas Khairun Universitas Mukhamadiyah Maluku Utara yang bersamai kegiatan tersebut melibatkan Universitas Khairun dan Universitas Patimura Universitas Mataram dan juga Universitas Jendrawasi Papua diharapkan hasil dari Pramunas-Pramunas ini bisa kita rangkum dalam sebuah pemikiran yang nanti akan dibahas pada Musyawarah Nasional APHTN ke-6 di Samarinda tanggal 3 sampai 4 ini yang ingin saya gambarkan pertama yang kedua Munas nanti akan menghadirkan beberapa narasumber yang pertama Prof. Dr. Maria Farida Indrati beliau adalah guru besar Universitas Indonesia dan juga mantan hakim MK periode 2008 sampai 2018 dan juga Ibu Prof. Nikmatul Huda beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Yogyakarta Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sekaligus juga yang ketiga Dr. Insinyur Isranur sebagai selaku Bupa Gubernur Kalimantan Timur teman-teman yang saya banggakan pada pagi hari ini ada Prof. Suko Yonong ada Prof. Susi Dwi Haryanti yang akan mengarahkan kegiatan kami di Kalimantan Timur titik berat dari teknis pelaksanaan ini adalah bahwa musyawarah ini diselenggarakan di tengah pandemik dilaksanakan semua by virtual baik seminar maupun pemilihan dilakukan secara evolving dengan harapan organisasi kita ini juga memberi contoh kepada organisasi organisasi besar organisasi besar yang lainnya bahwa organisasi besar harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa segenting apapun kita bisa laksanakan di tengah pandemik semacam ini dengan sederhana dengan khidmat dengan serius tanpa harus meninggalkan kewaspadaan kita untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga lingkungan kita semacam ini Insya Allah kami mempersiapkan munas dari sisi teknis penyelenggaraan maupun dari teknis pemilihan agar bisa terjaga kesehatan sedemokratis mungkin dan tidak pula ada esensi yang bisa kita bawa substansi hukum yang kita bawa untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap dunia hukum pada saat ini dan yang kita pandang krusial pada saat ini adalah pembahasan terkait dengan sistem perundang-undangan kita dan juga hubungan pusat dan daerah hal itu ingin saya sampaikan di awal ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Prof. Suko selaku PLT Ketua Umum Asosiasi pengacar hukum tata negara dan hukum administrasi negara regional silakan Prof. Suko untuk menyampaikan beberapa hal terkait pengenggaraan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 yang sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua SC Prof. Sisi Ketua OC Mbak Nasida dan teman-teman bagian dari SC dan OC Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maisa karena berkat rahmat dan ditanya pada siang hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat balafiyar tentunya semata-mata rahmat dan ditanya dari Allah Tuhan Yang Maisa dari jauh-jauh bisa datang dari Kalimantan dari Sulawesi dari Maluku dan saya dari Jawa Timur ini ya karunia ini karena ternyata di masa pandemi yang yang kita bayangkan mengekang kita ternyata malah lebih mudah menurut saya kalau dulu ini harus kita cari tiga cari hotel sekarang enggak cukup menyiapkan laptop bisa ketemu semua Bapak Ibu sekalian dan teman-teman wartawan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ketua OJ Munajita bahwa Munas ini adalah Munas ke-6 yang kita dilaksanakan dilaksanakan oleh APHTN Han Munas sebelum ini yang terakhir adalah di Surabaya Jawa Timur waktu itu terpilih Profesor Dr. Mahmud MD dan kita bersyukur setelah Kemen Pak Mahfud itu sekaligus kita baru itu kita membuat badan hukum jadi baru periode Pak Mahfud inilah APHTN Han terdaftar di KUM HAM jadi ada apa namanya APHTN notaris kemudian kita daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM jadi kita betul-betul secara legal itu sudah menisarat dulunya kita dilaksanakan dengan cara sederhana bisa lewat daring dan luring paling tidak yang luring adalah panitia OC sedangkan yang lain kemungkinan sebagian besar saya yakin sebagian besar milih dari karena situasi dan kondisi seperti ini dalam Munas ini tentunya kita harapkan nanti berjalan lancar dan Alhamdulillah sudah berjalan lancar Pramunasnya tiga kegiatan webinar Alhamdulillah dan hasilnya bagus tentang membahas tentang peraturan perundang-undangan dan hubungan pusat dan daerah dan saya senang sekali melihat itu paling tidak banyak problem yang bisa kita inventarisir sekaligus tentunya kita harus menerima solusi karena ya tidak 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 bagus lah ya kalau asosiasi seperti kita hanya melontarkan problem saja tanpa solusi kita tentunya kayak pegajian itu punya apa namanya slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah kita kita tentunya tidak melemparkan permasalahan yang kita ketemukan tapi juga bagaimana solusinya ini sudah semuanya teman-teman pakar-pakar kita dari seluruh daerah yang hadir baik sebagai narasumber maupun sebagai peserta saya lihat aktif bagus-bagus lah itu dan alhamdulillah bagus sudah kemudian dikumpulkan oleh pelaksana nantinya akan dibawa ke munas kita disana lebih dipertajam dengan narasumber-narasumber yang senior-senior juga kita harapkan disana nanti akan lebih luas lagi pembahasannya kemudian juga lebih tajam lagi sehingga nantinya setelah selesai ini akan dapat kita sumbangkan hasil munas ini pada yang terkait tentunya akan kita sumbangkan jadi tradisi kita memang bagaimana kita menyumbangkan pemikiran kita bagaimana kita ikut memikirkan dan selama ini bagus lah seperti kita kemarin konferensi nasional juga kita menyumbangkan mikiran tentang sistem kabinet bagaimana kabinet presiden yang itu efektif alhamdulillah dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini saya berharap nanti masukan-masukan kita juga bisa menjadi paling tidak referensi pengambilan keputusan lembaga-lembaga terkait untuk memperingan mereka memperingan karena tidak semua mereka ada pakar-pakar yang seperti kita ini jumlahnya banyak sekali dan semua ahli ini yang menguntungkan nantinya hasilnya ini akan kita serahkan pada mereka itu yang utama kemudian kedua seperti Mbak Najita sampaikan tadi kita ya tradisi organisasi ya semua itu tentunya munas itu hal yang biasa ada muktamar ada munas macam-macam kita pakai istilah munas itu hal yang biasa kita lima tahunan lima tahunan dalam rangka apa nanti kita dengarkan laporan pertanggungan jawab pengurus lama pengurus yang nantinya akan digantikan oleh pengurus baru ini nantinya akan dilaporan akan dievaluasi tentunya mana yang sudah dilaksanakan ya alhamdulillah yang belum untuk diteruskan pada pengurus berikutnya dengan nambah hal-hal yang baru yang diperlukan oleh lembaga ini kita nantinya akan evaluasi itu di daerah-daerah itu biasanya ada kesempatan untuk memberikan pandangan umum dimunas manapun wilayah itu ada kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum tentang kepengurusan yang lama dan saya lihat kemarin itu bagus sekali kita punya jaringan yang lewat sekali sehingga kita bisa melantik pengurus daerah di daerah-daerah yang ada itu itu berkat kerjasama sekuah karena tidak mungkin organisasi itu bisa keliling bisa ngumpulkan kader-kadernya tanpa dana tidak bisa itu tidak bisa apalagi dosen dosen kan terbatas sekali gajinya PNS pas bahasan tentunya ada kerjasama dengan instansi terkait baik lembaga pemerintah maupun lembaga negara yang lain seperti MPR Mahkamah Konstitusi Kementerian Hukum HAM Sekretariat Negara Alhamdulillah berjalan dengan baik selama ini ini yang menunjang kita tentunya kita tetap walaupun kita kerjasama tetap kritis ini yang hibatnya APH TNH tetap kritis dan mereka beri masukan tentunya bukan sekedar kita tadi saya katakan kita kritisi tapi tanpa solusi tidak kita selalu ngatakan ini kok begini menurut saya bagaimana kalau begini ini kekerjaan kita saya kira itu nanti yang dilakukan ini nanti silahkan nanti SC menjelaskan lebih lanjut lebih detail OC juga teknisnya monggo nanti jelaskan pada teman-teman wartawan sehingga nantinya kita harapkan pengurus ke depan pengurus ke depan tidak hanya seperti yang ada ini tapi akan lebih baik lagi dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran pada lembaga-lembaga negara demi NKRI berdasar Pancasila Bineka Tunggal Ika dan tentunya kita menggunakan konstitusi NRI tahun 1945 itu ciri-ciri APHTNH kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 baik di penjelasan dari ini disini saya juga tidak sendiri ada koordinator steering committee yang akan menjelaskan rangkaian acara sekaligus juga muatan substansi yang akan dibawa pada Nusyawarah Nasional ke-6 2021 kali ini. Saya persilakan Prof. Susi Dwi Harjanti sebagai koordinator steering komite untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan substansi dan juga penelenggaraan muda. Silakan Prof. Susi. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di wilayah tengah dan selamat pagi bagi teman-teman yang ada di wilayah barat. Pertama-tama kita harus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita dapat bertemu di dalam virtual meeting ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah melanda Indonesia selama hampir satu tahun ini. sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Najidah bahwa kita akan melaksanakan munas pada tanggal 3 dan 4 Februari. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan yang terhormat Profesor Suko Biono sebagai PLT Ketua Umum Asosiasi Asosiasi APHTN Han. Kemudian juga yang terhormat Ketua OC Mbak Najidah beserta teman-teman OC. Kemudian juga yang terhormat para kolega saya di Panitia Pengarah. Saya lihat ada beberapa antara lain Mbak Bibip, kemudian Dr. Jemi, kemudian juga Dr. Yahya, kemudian Dr. Alisa Fa'at, dan nanti akan menyusul yang lainnya. Yang saya hormati rekan-rekan media, pertemuan pada pagi hari ini memberikan kesempatan kepada tim SC dan OC untuk memberikan penjelasan mengenai musyawarah segala seluk beluk, mengenai musyawarah nasional ke-6 APHTN Han. Sebagai mana tadi telah disampaikan oleh Profesor Suko bahwa musyawarah nasional ke-5 itu diselenggarakan di Surabaya. Jadi kalau saya secara bergurau kepada Mbak Najidah, saya seringkali mengatakan sebetulnya kalau tema mau kangen-kangenan itu adalah dari Surabaya ke Samarinda. Kami ingin bertemu di Samarinda seperti di suasana di Surabaya pada waktu itu yang meriah, sangat meriah, yang dihadiri oleh para senior, pengajar-pengajar hukum tata negarahan, dan juga teman-teman dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya ini adalah, Munas itu biasanya adalah arena reuni, arena kangen-kangenan juga, selain kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan asosiasi sebagai satu organisasi pengajar, dan juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Namun demikian, kita semua menyadari bahwa di dalam suasana pandemi semacam ini, dan sesuai dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah Indonesia, bahwa sebaiknya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas masyarakat itu sangat dibatasi untuk menghindari terjadinya penularan yang lebih tinggi. Dan APHTN Han tunduk pada kebijakan itu, dan pada saat saya diminta oleh teman-teman untuk menjadi koordinator SC, kemudian kita mengadakan rapat, dan SC kemudian melakukan kesepakatan bahwa musyawara nasional akan diadakan secara daring dan luring. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan, secara luring itu paling tidak akan dihadiri oleh panitia lokal, yaitu teman-teman dari Universitas Mula Warman. Tema besar yang diusung pada musyawarah nasional kali ini adalah penguatan sistem peraturan perundang-undangan dan hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Ada dua alasan utama mengapa kami mengambil tema besar ini. Yang pertama, kita dihadapkan pada persoalan-persoalan regulasi dan legislasi. Kita mengetahui bagaimana carut-marutnya belakangan ini terjadi over-regulation atau hyper-regulation. Kemudian juga berbagai undang-undang yang sudah dibuat, itu juga masih bermasalah juga. Dan mengapa juga peraturan perundang-undangan ini menjadi pokok perhatian kami? Karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan itu, kalau mengikuti sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, maka peraturan perundang-undangan itu akan menjadi sumber hukum terpenting. Oleh karena itu, asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara memberikan perhatian penuh pada sistem perundang-undangan di Indonesia. Dan hal ini terlihat di dalam pramunas, tiga pramunas yang diselenggarakan, tiga seminar pramunas yang diselenggarakan, betapa peraturan perundang-undangan itu kemudian memberikan dampak yang luar biasa bukan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Dan itu sangat terlihat dalam diskusi-diskusi itu. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa peraturan atau sistem peraturan perundang-undangan itu menjadi tema kita. Kemudian yang kedua, mengapa asosiasi memutuskan untuk mengambil tema penguatan hubungan pusat dan daerah. Di dalam sebuah negara kesatuan yang desentralistik, maka pemerintahan daerah atau daerah itu memegang peran yang sangat penting. Mengapa dia memegang peran yang sangat penting? Karena dia merupakan suborganisasi dari negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada saat dari tataran hukum tata negara, kita melihat bahwa daerah itu merupakan suborganisasi dari negara kesatuan yang desentralistik. Di lain pihak, kalau kita melihat dari aspek hukum administrasi negara, pemerintahan daerah atau daerah itu adalah tempat di mana pemerintahan daerah, yaitu DPRD bersama-sama dengan kepala daerah dan instansi-instansi teknis, menyelenggarakan fungsi-fungsi negara sebetulnya. Dan fungsi negara yang utama itu, di dalam konteks negara modern, adalah negara yang melayani. Atau the service state, yaitu negara yang melayani. Dan pemerintahan daerah ini dipandang sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Dia mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dan di tangan pemerintahan daerah itulah kemudian bagaimana salah satu tujuan negara itu juga akan tercapai. Kalau hubungan pusat dan daerah itu diselenggarakan tidak dalam suasana yang harmonis, tidak diselenggarakan dalam suasana yang saling menghormati, maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengambil tema pentingnya melakukan evaluasi, melakukan revisiting mengenai hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Terutama berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Pada saat Pramunas yang diselenggarakan baik di Barat, Tengah, dan Timur, terutama di Timur, itu muncul satu isu atau muncul satu pemikiran bahwa sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi khusus, Papua misalkan. Kemudian juga penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Itu juga mulai dikemukakan. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka evaluasi itu dilaksanakan, dalam rangka melihat apa saja kira-kira kekurangan-kekurangan yang belum, kekurangan-kekurangan yang terjadi selama penyelenggaraan otonomi khusus tersebut. Dan evaluasi itu diharapkan, dilakukan untuk menghasilkan, tadi yang dikatakan oleh Profesor Suko, masukan-masukan yang dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi sangat penting memasukkan hubungan pusat dan daerah menjadi tema juga di dalam munas kali ini. Kalau saya mengutip closing statement saya di Pramunas di wilayah Timur, saya katakan dari semua penyelenggaraan Pramunas di tiga wilayah itu menunjukkan bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia melalui hubungan pusat dan daerah yang harmonis, yang saling menghargai, yang didasarkan atas prinsip atau didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang demokratis. Dan berbagai catatan penting sudah dicatat oleh sub-tim rekomendasi yang ada di SC. Jadi SC itu membentuk tiga sub-tim. Yang pertama adalah sub-tim untuk membahas tata tertib, peraturan tata tertib sidang, baik itu sidang secara umum, kemudian juga pemilihan ketua umum. Dan ketua sub-tim ini adalah Profesor Guntur. Kemudian yang kedua adalah sub-tim yang akan membahas rancangan ADART. Dan sub-tim ini diketuai oleh Profesor Nikmatul Huda. Kemudian sub-tim yang ketiga yang diketuai oleh Dr. Otong Rosadi adalah sub-tim yang akan mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan oleh APHTN Han. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh APHTN Han itu menunjukkan sebagai sebuah tanggung jawab moral kaum inteligensia. Kalau saya boleh mengutip dari pidato Bung Hatta yang dilaksanakan pada tahun 1957, beliau mengatakan bahwa tanggung jawab moral kaum inteligensia itu dapat diwujudkan atau dapat dilihat dari tugas-tugas universitas atau sekolah tinggi. Tugas universitas atau sekolah tinggi itu pada dasarnya yang pertama adalah memajukan ilmu, kemudian yang kedua memperkuat pendidikan jiwa dan moral mahasiswa, serta memperbesar rasa tanggung jawab sosialnya. Untuk menjalankan fungsi-fungsi universitas atau sekolah tinggi tersebut, maka dibutuhkan pengajar-pengajar yang mumpuni. Dan pengajar-pengajar tersebut kemudian berhimpun di dalam sebuah asosiasi pengajar, sebagaimana asosiasi pengajar HTN dan HAN. Oleh karena itu, keanggotaan dari asosiasi pengajar HTN dan HAN ini adalah para pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di seluruh Indonesia, yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Suko, yang tersebar di berbagai daerah, dan masing-masing daerah itu mempunyai pengurus daerah. Dan kita harapkan dengan bergabung di dalam asosiasi, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, karena belum terdaftar sebagai anggota itu bukan berarti bahwa mereka kemudian tidak dapat bergabung di dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan bergabung di dalam sebuah asosiasi, maka ada beberapa yang dapat kita hasilkan, ada beberapa benefit yang dapat dihasilkan. Yang pertama itu adalah kita akan memajukan pengajaran hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi juga kita akan mampu untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita. Jadi asosiasi pengajar ini sangat berorientasi pada pemajuan keilmuan, pemajuan pengajaran, kemudian juga pemajuan publikasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada sejarah yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Suko, bagaimana konferensi hukum tata negara yang diadakan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, dengan komando Mbak Bibip, itu menghasilkan tulisan-tulisan, publikasi-publikasi pemikiran-pemikiran yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah pusat yang berkenaan dengan pembentukan kabinet presidensil yang efektif. Nah itu adalah salah satu contoh bagaimana kemudian kaum inteligensi itu terlibat di dalam pembangunan-pembangunan negara dan juga pengembangan-pengembangan serta pembangunan masyarakat. Demikian teman-teman dari media yang dapat saya sampaikan. Nanti teman-teman dari SC yang lain yang hadir di sini dapat menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Demikian Mbak Najidah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon bantuan juga teman-teman dari SC lain kalau ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu insya Allah di dalam munas APHTN HAM yang ke-6 yang diselenggarakan di Samarinda pada tanggal 3 dan 4 Februari. Terima kasih Prof. Susi, seorang koordinator SC. Mungkin di sini ada yang ingin menambahkan karena di sini saya lihat ada Prof. Hawzan dari Jawa Tengah, Dr. Jemi dari Maluku, dan juga ada SC yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dr. Jemi. Prof. Hawzan. Halo. Cukup Mbak. Saya cukup. Baik. Prof. Hawzan. Baik. Mungkin dari SC itu, dan saya menginfokan kepada teman-teman media bahwa SC ini terdiri dari berbagai pakar dari Indonesia, mulai dari wilayah barat sampai timur. Dr. Jemi dari Maluku, Dr. Ali Safaad dari Universitas Prawijaya, Dr. Jemi Wakil Universitas Patimura, Prof. Buntur Hamzah, beliau dari Universitas Hasanuddin, Prof. Hawzan dari Surakarta, dan juga prosesi dari Universitas Pajajaran. Ada lagi Ibu Yat, beliau dari Universitas Dr. Tertomo, Surabaya. Saya ex-officio sebagai Ketua OC. Dr. Yahya Ahmad Zain, beliau dari Universitas Pernil Tarakan. Beliau yang akan meramu apa yang telah disampaikan oleh Prof. Susi dan yang apa tadi, yang telah kita dapatkan dari tiga webinar tadi untuk dibawa ke Munas tanggal 3 dan 4 Februari ini mendatang. Mbak Jidah, saya tambahkan kepada teman-teman media bahwa tim SC berdiri dari saya sebagai koordinator. Kemudian yang menjadi sekretaris itu adalah Ibu Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Kemudian anggotanya dari Barat diwakili oleh Prof. Faisal Arani dari Universitas Syahuala. Kemudian Dr. Otong Rosadi, beliau dari Universitas Eka Sakti Padang. Kemudian dari Jawa Tengah, Prof. Fauzan, Muhammad Fauzan dari Universitas General Sudirman. Kemudian Prof. Nikmatul Huda dari Universitas Islam Indonesia. Kemudian Prof. Ayu dari Universitas UMNAS. Kemudian tadi sudah disampaikan Dr. Alisa Fa'at dari Universitas Budawijaya dan Dr. Siti Marwiyah dari Universitas Dr. Setomo. Kemudian dari Kalimantan diwakili oleh Dr. Yahya Zain dari Universitas Borneo Tarakan dan Ibu Najidah dari Universitas Mulawarman, ex-officio ketua OC. Kemudian Prof. Guntur Hamzah mewakili dari Universitas Hasanuddin, mewakili wilayah Sulawesi. Kemudian juga Dr. Jamie Peters, beliau adalah ketua APHTN Han Maluku yang berasal dari Universitas Patimura. Itu adalah susunan SC dan ada beberapa kebijakan ketika akan bentuk SC. Yang pertama adalah atas dasar keilmuan. Prof. Guntur dan Prof. Ayu itu mewakili dari hukum administrasi negara yang sisanya dari hukum tata negara. Kemudian kebijakan yang kedua itu adalah kebijakan wilayah dan mewakili dari Sabang sampai kami usahakan mewakili dari Sabang sampai dengan Merauke. kemudian yang ketiga adalah gender. Jadi itu adalah tiga prinsip atau ya prinsip-prinsip ketika akan dibentuk SC. Demikian Mbak Najidah tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Susi. Alhamdulillah report juga dari teman-teman bahwa seluruh narasumber pada seminar nasional munas, pembukaan munas ini telah terkonfirmasi untuk bisa hadir secara daring. Yang pertama keynote speech Prof. Dr. Mahfud MD selaku Menkopol Hukam dengan opening speech Dr. Insinyur Haji Isran Nur selaku Gubernur Kalimantan Timur Alhamdulillah para dosen senior kita narasumber terkonfirmasi adalah Prof. Dr. Maria Farida Ibu Sarat HUI sekaligus juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi beliau yang akan menyampaikan tentang dinamika sistem perundang-undangan di Indonesia dan gagasan penguatannya ke depan dan Prof. Dr. Nikmatul Huda beliau Guru Besar FHUII yang akan menyampaikan dinamika hubungan pusat daerah dan gagasan penguatannya ke depan Bapak Ibu sekalian nanti seminar nasional akan dipandu oleh moderator ini aktivisnya APHTN Charles Membura beliau adalah dari Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus juga teman-teman saya yang ada di sini saya berharap OCE bisa seluruhnya peserta terutama ini teman-teman saya APHTN Kalting saya ucapkan terima kasih dan kita saling kompak saling menjaga kesehatan ada dari Universitas 17 Agustus Entak Samarinda terima kasih ada juga teman-teman dari Widiagama kita bersama IIN Samarinda Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ada STIH Awanglong Universitas Balikpapan dan juga Universitas Senajaya Bontang satu-satunya ini dokter Lili dari Bontang dari Samarinda kalau saya Bu Wisna Mas Hari ini masih enak lari-lari kalau Bu Lili masih larinya dua-tiga jam lagi tapi Alhamdulillah selalu bisa membersamai kita mudah-mudahan kita selalu jaga kesehatan bisa kompak untuk melaksanakan musyawarah nasional terkait dengan hal teknis lainnya mudah-mudahan munas ini bisa diselenggarakan dengan cara yang menghadirkan teknologi tentunya untuk mewujudkan demokrasi yang baik untuk mewujudkan ketertiban dan juga serta jaminan bahwa seluruh Indonesia ini tetap bisa berkomunikasi begitu Insyaallah pelaksanaan munas ini juga didukung dengan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman seperti yang mungkin ini teknis sekali tapi menyangkut nyawanya munas yaitu listrik IT Zoom dan lain sebagainya saya sekaligus juga melaporkan kepada Prosuko sebagai ketua PHDM Universitas dan Prosusi kita akan melaksanakan ini dengan kapasitas Zoom Meeting seribu peserta dan kami akan persiapkan Insyaallah sudah berkoordinasi dengan PLN Insyaallah listrik tidak akan mati andaikan pun itu ada plan A plan B yang akan dipersiapkan sehingga dialog pertemuan seluruh Indonesia ini bisa terlaksana kami berharap bukan hanya terlaksananya munas ini berjalan dengan lancar tapi kami berharap organisasi tercinta kita ini juga bisa sekali lagi memberikan contoh kepada organisasi lain bahwa musyawarah dengan kehadiran banyak orang ini bisa juga dilaksanakan dengan baik di tengah pandemik semacam ini dengan metode dan dengan teknologi dukungan teknologi yang ada mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini mungkin di sini bisa saya buka barangkali dari beberapa teman media ada yang mengajukan pertanyaan begitu saya persilahkan dari mana ada yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin di kolom cap juga bisa atau dengan resen barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan substansi atau mungkin terkait dengan pelaksanaan teknisnya saya persilahkan pada teman-teman media untuk mengajukan pertanyaan mungkin tidak ada saya periksa baik tidak ada baik mungkin ini yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ada bu di grup ada yang nanya ada di chat baik ini dari Mbak Disha dari FSCM prosusi saya dari Samarinda City News tadi dikatakan oleh prosusi bahwa overregulation yang terjadi membuat tersiko tidak serasinya pusat hubungan pusat daerah ini yang ingin ditanyakan Pak Susi silakan terima kasih Mbak Najidah terima kasih Mbak Disha overregulation itu bukan hanya akan menimbulkan masalah di tingkat pusat tetapi juga di masalah di tingkat daerah karena ketika kita bicara mengenai overregulation maka regulasi di sini yang kita maksudkan bukan hanya undang-undang kalau undang-undang itu biasanya kita sebut sebagai legislation tetapi juga regulasi itu pada tingkat PP terutama peraturan menteri karena kalau peraturan menteri itu kemudian juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan rumah tangga daerah maka itu dapat menyebabkan disharmoni karena kalau kita bicara sentralisasi itu bukan saja terjadi karena undang-undang pemerintahan daerah tetapi juga bisa terjadi karena ketentuan-ketentuan yang ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral nah ini yang kita ingin sampaikan APHTN bahwa overregulation terutama dari peraturan pemerintah itu sorry dari peraturan menteri itu harus berhati-hati jadi artinya nanti bisa dibicarakan di munas APHTN apakah peraturan menteri materi muatan peraturan menteri itu kemudian harus ditarik ke peraturan yang lebih tinggi misalnya di dalam peraturan presiden paling tidak jadi ini yang dimaksudkan mengapa overregulasi itu dapat menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi tidak harmonis karena bisa saja peraturan menteri itu kemudian justru mengatur hal-hal yang seharusnya itu sudah menjadi urusan rumah tangga daerah kalau kita bicara mengenai pengujian misalnya pengujian perda itu harus diletakkan pada porsi yang tepat kalau menurut saya mengapa harus diletakkan di dalam porsi yang tepat karena pengujian perda itu harus dilihat apakah materi muatan yang ada di dalam perda itu sudah menjadi urusan rumah tangga daerah kalau sudah menjadi urusan rumah tangga daerah maka seharusnya pusat itu tidak boleh lagi mengatur nah itulah salah satu kehatian ketika misalkan makamah agung itu menguji perda jadi jangan kemudian ada di dalam ini secara teori secara keilmuan jangan kemudian kita berasumsi bahwa kalau ada pengujian perda itu pasti perdanya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya itu jangan punya asumsi semacam itu tetapi kita harus kembalikan apakah peraturan perda itu sudah mengatur urusan rumah tangganya urusan rumah tangga daerah tersebut artinya urusan otonomi daerah tersebut atau kalau dia sudah mengatur maka seharusnya itu tidak diatur lagi oleh pusat jadi ada hal-hal yang perlu dipikirkan perlu dipertimbangkan kalau itu di dalam konteks pengujian peraturan daerah nah ini kan tadi ada kaitannya nanti dengan yang tadi over regulation itu karena peraturan menteri itu bukan tidak mungkin materi muatannya dia nyerempet atau materi muatannya itu sebetulnya adalah materi muatan yang sudah menjadi urusan otonomi daerah yang bersangkutan jadi itu maksud saya mengapa over regulation itu menimbulkan banyak masalah demikian saya ingin menambahkan barangkali Ibu Vivitri silahkan Mbak Vivit Mbak Vivit barangkali mau menambahkan ada lagi teman-teman rekan-rekan wartawan barangkali yang ingin bertanya disini ada SC saya ingin tanya lagi baik terima kasih mungkin diskusi media dan juga konferensi pers terkait MUNAS APHTN ke-6 bisa mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik mohon dukungan dari skala seluruh pihak pengurus pusat SC dan juga teman-teman media sekiranya virtual meeting tahun ini bisa menghasilkan banyak hal dan menjadi support system bagi pengembangan hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara saya Najidah mohon izin imbur diri sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman dari seluruh universitas di Kalimantan Timur yang telah bersama-sama bergotong royong di bawah APHTN Kalimantan Timur untuk penyelenggaraan usaha nasional ke-6 APHTN Kalimantan Timur terima kasih pada rekan-rekan media headline karting kohan karting kohan kudde SSJN Diksi Media Itam dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih Prof. Sukol Prof. Susi Dr. Jemi Bu Bivitri Pak Ali Syafaat dan teman-teman semuanya yang telah bergabung pada pagi hari ini tapi disini siang disana terima kasih jangan lupa press release-nya ya 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 segera dibagikan kepada semuanya insyaallah kami juga akan bagikan bayi WA yang telah confirm tadi baik terima kasih sekali lagi selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh 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 Terima kasih.